Banyaknya Spanduk dan Baliho Calek yang melanggar aturan akibat tidak tahu letak dan wilayah pemasangan membuat Panwaslu di wilayah perbatasan Palembang Banyuasin untuk segera dipindahkan. Atas hal tersebut Yuswono, Ketua Panwaslu meminta kepada para partai politik maupun Calek untuk menuruti aturan yang ada. Terkait pemasangan APK yang melanggar aturan, dirinya juga meminta kepada parpol dan calek agar segera memindahkan APK yang melanggar aturan. Khususnya untuk mentaati aturan yang ada terkait pemasangan APK ini, supaya tidak mengganggu ketergiban dan menurusak keindahan. Jadi sekali lagi kami berharap menghimbau kepada partai politik maupun Calek untuk memasang APK sesuai dengan aturan yang ada. APK yang melanggar aturan itu apakah sudah ada sanksinya atau belum dipanggil? Untuk sementara ini belum ada, kecuali yang memang benar-benar berada di tempat terlarang. Ketika pemasangannya berada di tempat terlarang, kami himbau untuk dipindahkan. Dan apabila memang pada saatnya belum dipindahkan, kami sendiri yang akan mengambil tindakan untuk memindahkan APK tersebut. Terima kasih telah menonton!